Alviref ini kalau menurut saya yang emang belajar dan coba mendalami tentang amanah undang-undang terkait dengan bela negara Ya layaklah jadi duta bela negara, harusnya dia jadi duta bela negara dan dia dapat award bela negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam asik Halo Cangkrukanesia, sahabat asik dan Bill Bangers, sahabat ngopi lah saya sebut juga Nah siapa yang sudah nonton Wonderland Indonesia PX1 maupun 2 karya Alviref Nah ini yang kedua rilis tahun 17 Agustus 2022 kemarin ya pas perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun Dan yang ke-1 itu rilis 17 Agustus 2021 Yang ke-1 keren, yang ke-2 super keren Nah Wonderland Indonesia pertama ini hingga malam ini ya sejak publish tahun 2021 Agustus Tepatnya di 17 Agustus pada saat perayaan kemerdekaan RI ke-76 Hingga malam ini jam berapa sekarang ya 22.10 itu 40 juta lebih yang nonton Nah ini luar biasa, 1 tahun 40 juta lebih yang nonton Belum yang reaction di dunia internasional maupun yang di dalam negeri Nah kalau saya dapat info dari berbagai media Ini Wonderland Indonesia ke-2 ini menelan atau menghabiskan biaya Ya luar biasa sih hampir 1M ini kata Alviref ya Di Kompas dan di beberapa media dengan waktu produksi 237 hari Dan hingga malam ini 5 juta penonton Itu yang di official channelnya Alviref Ini luar biasa Tentu kalau umpama Ya kita lihat beberapa program Daring ya sama nih Yang dipublish di Youtube Emang Alviref ini juga didukung oleh pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ini luar biasa Karena memang harusnya dari yang pertama ke dua Alviref mendapat dukungan Dan Alviref ini kalau menurut saya Yang emang belajar dan coba mendalami tentang Amanah undang-undang terkait dengan Bela Negara Ya layaklah jadi Duta Bela Negara Harusnya dia jadi Duta Bela Negara Dan dia dapat award Bela Negara Wonderland Indonesia pertama Wonderland Indonesia kedua Ini semua kearifan lokal yang diangkat Termasuk yang ngerjain Tim teknis Sampai ke audio visual Dan animasi apapun Termasuk karakter yang diciptakan adalah Indonesia banget Ini keren Nah kalau Mbama kita bandingkan banyaklah program yang Ya mohon maaf mungkin menggunakan APBN ya APBN itu kan diambil dari Uang rakyat Dari hasil pajak Keringat rakyat Tapi digarep dengan ya Asal jalan Biaya mungkin lebih dari apa yang dikeluarkan oleh Alviref Ini Alviref ini Mbama 2021 40 juta lebih penonton Dengan biaya hampir sama mungkin dengan yang kedua Walaupun tingkat kerumitannya lebih rumit yang kedua Kalau saya baca-baca ini menurut Alviref Hampir 1M Hampir 1M ya Produksi sebagus itu Seluar biasa itu Sehebat itu Tapi kalau saya lihat Ada beberapa yang menggunakan APBN Yang lebih dari Mungkin kalau dihitung 2 tahun itu bisa 13 miliar Tapi penontonnya Ya gak sampai jutaan Ya mudah-mudahan ini menjadi spirit ya Buat yang mendapatkan tender project itu Untuk serius gak males Dan berkarya yang lebih baik Itu bisa dicek lah Di Apa namanya Situs-situs tender Di Instansi pemerintah yang ada Khususnya kalau Mbama saya kan concern di pilihan negara Mungkin ini menjadi kode aja Bukan Bukan kode yang sekarang lagi Apa namanya Trend ya Wonderland Indonesia 2 Ini adalah sebuah maha karya Menurut saya ini yang digagas oleh Alviref dan tim Bersama Dewa Atlantis Dewa Atlantis Studio yang dibangun di Bali ini ya Kemudian Reproduction Ini produksinya 237 hari Ini serius banget ini Mengangkat sebuah sejarah di era Nusantara Yang menggambarkan segala keberagaman dan Keajaiban di dalamnya Karya ini merupakan persembahan Anak bangsa Yang membangkitkan Rasa cinta tanah air Indonesia Di hari kemerdekaan yang 77 tahun tentunya Ini Ada banyak Artis yang dilibatkan Novia Bahmid nih yang ikut di Wonderland Indonesia pertama Kemudian Ini ada Andovi Dalopes Ada Jovial Dalopes Ada Sana Senen Dan kemudian lagu-lagu yang ditampilkan juga Lagu-lagu yang Bener-bener Indonesia banget Kayak Lingsir Wengi Cikci Periuk Tilang Gul Tom Lagu Terus kemudian Ayu Mama Angin Mamiri Dan banyak sekali Jadi kalau yang belum nonton Silahkan tonton Ini Luar biasa Ini Indonesia banget Layak Alvi Ref dan teman-teman Ini Mendapatkan Bela Negara Awards Nah Ada hal yang menarik Di sini Di Wonderland Indonesia Kedua Dua ini Ada sosok Sosok Ini kalau Aku lihat Di beberapa pemerintahan Itu namanya Jili Itu adalah Terinspirasi Dari burung asli Endemik Indonesia Yang saat ini Terancam punah Yakni Jalak Bali Nah burung Jalak Bali Ini menjadi maskot Pulau Dewata Dan hanya bisa ditemukan Di hutan Bagian Barat Pulau Bali Ini mungkin bisa di Nah kemudian Tampil ada Apa namanya Andovi Dalopes Jovial Dalopes Ini yang Memerankan Satu sosok Yang Seram ya Banaspati Ini adalah sebuah sebutan Bagi hantu Atau roh jahat Dengan ilmu hitam Tingkat tinggi Yang memiliki wujud Seperti Kalau di Visual Wonderland Indonesia Dua ini adalah Naga berkepala Dua Perusak Dan lain-lainnya Nah Ya Di sini Saya melihat Ada beberapa hal Kritik sosial Ngangkat Kearifan lokal Kemudian Bagaimana Seorang Alvi Reff Ini membangun Karakter Indonesia Banget Yang selama ini Kayak Disney Dan lain-lain itu Menciptakan Karakter-karakter Yang luar biasa Tapi Alvi tetap Berpegang Teguh pada Kearifan lokal Ya Kayak Jalak Bali Dan Banyak hal yang Dimunculkan Dalam Wonderland Indonesia Dua Ini Sangat luar biasa Jadi Mas Alvi Saya izin Untuk Tampilkan juga Videonya Atau mungkin Teman-teman juga bisa Menontonnya Tapi yang paling penting Adalah Cinta tanah air Ketika itu Sudah Lahir Atau Meresap Dalam Sanubari Nafas Kehidupan kita Dalam berkarya Tentu Selalu Berprioritas Pada Indonesia Bukan Sekedar Project Atau Menjalankan Project Ya Kalau dibanding Dengan Beberapa Program Yang saya Lihat Dan yang Saya tahu Dengan Biaya Puluhan Milyar Tapi Hasilnya Standar Tapi Dua Program Ini Wonderful Indonesia Wonderland Indonesia Pertama Kedua Ini Mahakarya Untuk Indonesia Dan Persembahan Untuk Indonesia Mudah-mudahan Pemerintah Support Full Karena Ini Satu Untuk Promosi Indonesia Kedua Untuk Mengingatkan Kembali Warga Bangsa Indonesia Agar Tetap Cinta Pada Indonesia Indonesia Luar Biasa Namun Banyak Tangan-tangan Jahil Yang Merusak Alam Keindahan Alam Indonesia Menghabisi Kekayaan Alam Indonesia Untuk Kementerian Pribadi Dan Korupsi Dan Apapun Yang Digambarkan Disini Termasuk Kebakaran Dan Ini Ulah Jahil Manusia Jadi Dari Video Ini Ini Adalah Luar Biasa Persembahan Untuk Kemerdekaan Indonesia Ange 77 Tahun Salud Dengan Alvi Ref Dan Teman-teman Semoga Ada Wonderland Indonesia Ketiga Empat Dan Lima Dan Pemerintah Tentu Harus Support Full Untuk program-program Yang Seperti ini Bukan Program-program Yang Sekedar Jalan Pemborosan Anggaran Dan Itu Menggunakan Uang Rakyat Salam Sehat Salam Asik Tetap Asik Walaupun Kita Tidak Sependapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Harun Tidak rió